Demi kelanjaran pekerjaan dalam sasaran fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di desa Kuala Mandorbe, Satgas TMMD ke-111 ini menyiapkan stok dan pendistribusian minyak solar dan bahan material ke lokasi sasaran fisik TMMD ke-111. Pasalnya pendistribusian material akan berpengaruh pada waktu pengerjaan pembangunan. Pendistribusian minyak solar dan bahan material dalam program tentara Manunggal membangun desa yang dilaksanakan di desa Kuala Mandorbe terus dilakukan. Pasalnya pendistribusian material akan berpengaruh pada waktu pengerjaan pembangunan jalan dalam program TMMD. Serda Suriandi Bamin Lok TMMD Koramil 120706 Sui Ambawang menjelaskan bahwa kesulitan pendistribusian seperti minyak solar harus mengambil dari Pontianak di SPBU 28 Oktober, termasuk juga bahan material seperti paku membelinya di toko bangunan di wilayah Pontianak. Hal ini diharapkan dapat membantu kelancaran operasional dalam pengerjaan sasaran fisik program TMMD 111 di desa Kuala Mandorbe. Untuk belanja kita tidak bisa di wilayah sini karena ini kan termasuk kecamatan baru. Untuk pembangunan sudah susah. Dari bahan plastik coraja kita harus beli di Pontianak, termasuklah solar. Minyak solar untuk operasional polen dua kita harus mengambil juga di wilayah Pontianak, di SPBU 28 Oktober. Sudah masuk belajar paku, mur, rutuh, kerusakan, arpo. Kita tidak bisa mengambil masuk dari kecamatan Lira Komandorbe karena toko bangunan agak susah, sulit. Jadi kita harus kekotaan belinya dengan kondisi jalan. Kita matang dengan wilayah TMMD, kelumpur. Sekarang mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih.